Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bu Ayu oke untuk materi hari ini kelas 8 yaitu mengenai bab 4 nah yaitu dengan judul kedatangan bangsa Eropa, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dari latar belakang slide ini kalian bisa melihat kurang lebih gambaran bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia yuk kita lihat slide selanjutnya nah ini di depan layar kalian sudah ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa disini ada gambar ini sebagian dari gambar yang namanya rempah-rempah daya tarik Indonesia bagi bangsa barat perhatikan gambar di atas apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat tanaman tersebut nah mungkin bukan tanaman kali ya karena beberapa sudah tidak ada yang menanam gitu tapi lebih tepatnya yang sudah berbentuk jadi di dapur nah ada yang namanya kemiri ada yang namanya cengkih kepala dan merica itu hanya sebagian masih ada kayu manis masih ada kapulaga dan sebagainya apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut pastinya untuk perempuan pernah dong bisa dilihat untuk kalian ada di dapur rumahnya masing-masing berbagai komoditas rempah-rempah yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa barat berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa asing tetapi menjadi salah satu incaran bangsa barat mengapa bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah nah ini dia kita akan menemukan jawabannya Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi iklim lokasi yang mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda bangsa Indonesia seperti kita harusnya senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan yang Maha Esa hidup di daerah tropis dan subur keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dan berkembang tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu hal ini berbeda dengan bangsa Eropa yang memiliki 4 musim yaitu musim panas dingin semi dan gugur berdasarkan kenyataan di atas kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa Eropa dan bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan sementara persediaan di Eropa sangat terbatas rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan bumbu masakan dan obat-obatan negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa barat berusaha memperolehnya sekarang kalian pasti sudah tahu kan kenapa bangsa bangsa Eropa datang ke kita untuk mencari rempah-rempah yuk kita lihat slide selanjutnya motivasi 3G oke ini masih 3G seperti apa ya bukan jaringan seluler kalau jaringan seluler sudah sampai namanya G5 ya oke 3G ini adalah ada gold glory dan gospel kita lanjut aja semboyan ini berawalan dari huruf G apa yang dimaksud dengan gold glory dan gospel gold itu artinya emas yang identik dengan kekayaan maksudnya semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia dengan mencapai kekayaan kekayaan ini bukan maksudnya logam mulia tambang emas tapi melainkan rempah-rempah rempah-rempah diibaratkan sebagai kekayaan yang tidak ternilai pada masa penjajahan itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan glory bermakna kejayaan nah kejayaan ini maksudnya ketika suatu penjajahan mencari wilayah yang baru dia temukan terdapat tempa-lempah itu sebuah kejayaan bagi bangsanya gospel keinginan bangsa barat untuk menyebar ruaskan agama nasrani khususnya kristen ke bangsa-bangsa di Asia Afrika dan Amerika Selatan gitu jadi kalau kita flashback sedikit awal mulanya yang hadir di Indonesia itu yaitu Hindu-Buddha pada masa Hindu-Buddha sebelum masa Hindu-Buddha di kelas 7 kan ada masa Praaksara baru lahirnya Hindu-Buddha baru mulai masuknya Islam nah melalui jalur perdagangan Persia dan bangsa-bangsa Arab ditambah lagi di dalam pengenalannya oleh kita yaitu adanya Wali Songo baru terakhir di penjajahan hadirnya agama Nasrani yuk kita lihat bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia yang pertama ada bangsa Portugis kalian bisa lihat ya gambarnya itu kurang lebih gambaran bangsa Portugis hadir di kita pada tahun 1497 Vasco Dagama berhasil melewati Tanjung Harapan Baik lalu pada tahun 1511 ekspedisi Portugis dibawa pimpinan Alfonso de Alberqueque berhasil menaklukan Malaka sehingga mengendalikan jalur rempah-rempah selanjut pada tahun 1522 diterima oleh Raja Ternate dan diperkenankan untuk berdagang dan membangun benteng di Ternate yang diberi nama San Paulo oke kita lanjut bangsa kedua yaitu bangsa Portugis bisa dilihat disini ada gambar Ferdinand Magellan dan kapalnya sebelum masuk pada Ferdinand Magellan sudah ada Christopher Columbus yang sudah menjelajah mencari letak Indonesia namun belum sampai pada titiknya dan akhirnya Raja Charles pertama menyuruh Ferdinand Magellan dari Spanya untuk mencari jalur menuju kepulauan Maluku Maluku dikenal dengan kepulauan rempah-rempah nah dari Portugis yang ke Ternate Portugis juga sudah berhasil ke Maluku nah Maluku ini menjadi isu-isu di bangsa-bangsa Eropa bangsa-bangsa Barat maaf menjadi kepulauan yang kaya akan rempah-rempahnya kita lihat tahun 1519 Magellan berangkat dari Samudera Atlantik dan masuk Samudera Pasifik November 1521 hingga di Tidore dan bertemu dengan Sultan Tidore semenjak saat itu terjadilah kerjasama antara Sepanyol dan Tidore hal tersebut menyebabkan pertentangan Portugis dan Sepanyol berdua negara ini mengklaim bahwa Tidore ini punya mereka akhirnya terjadilah perselisihan dan diselesaikan dengan perjanjian Saragosa tahun 1929 berdasarkan perjanjian tersebut kepulauan Maluku dikuasai oleh Portugis sedangkan Filipina dikuasai oleh Sepanyol kita lanjut bangsa ketiga yaitu bangsa Inggris kedatangan bangsa Inggris dengan mendirikan kongsi dagang yang diberi nama East Indian Company atau biasa disebut EIC pada tahun 1600 nah pada tahun 1811 Thomas Stamford Lafless berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda ini dia gambarnya jadi bangsa Inggris ini hadir tapi sudah ada yang mendalui yaitu Belanda kita lihat Belanda kayak apa nah ini dia Belanda Belanda dengan lambangnya VOC dan ini kapal awal mulanya Belanda ekspedisi pertama dipimpin oleh Cornelis de Hotman pada tahun 1595 mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai di Tanjung Harapan Baik selanjutnya mengarungi samudera India dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda dan tiba di Banten 1596 Almada itu tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda itu bersikap kasar arogan sampai di tempat Banten ini mereka arogan bawa saya ini kurang lebih penjajah mau mencari apa yang dicari harusnya ketika tamu datang itu sopan kalau dia enggak Belanda beda kita lihat Cornelis de Hotman kembali dan tiba tahun 1597 dan membawa lada kembali lagi nah setelah tidak diterima dia usaha gimana caranya akhirnya tiba lagi di Indonesia pada tahun 1597 dengan membawa lada nah dia kembali lagi harus ada yang dia bawa jenis rempah rempah oke untuk materi hari ini cukup sekian untuk tugasnya nah tugasnya kalian bisa dikerjakan yang pertama cukup jelaskan Tanjung Harapan Baik nah ini dia Tanjung Harapan Baik itu posisinya ada dimana yang nomor pertama untuk nomor kedua kenapa benteng yang didirikan di Portugis ini diberi nama São Paulo artinya apa yang kedua yang ketiga oke yang ketiga adalah gampang jelaskan mengenai perjanjian Saragusan yang ketiga yang ketiga jelaskan mengenai perjanjian Saragosa cukup tiga pertanyaan yang pertama mengenai Tanjung Harapan Baik yang kedua mengenai San Paulo dan yang ketiga mengenai perjanjian Saragosa sudah jelas ya tugas yang ibu berikan semoga kalian paham dengan tugas yang ibu berikan dan materi melalui youtube channel ibu dari itu ibu ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye